Jumpa lagi di channel SkySense Solution. Setelah kita mengenal Bootstrap, maka selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan Bootstrap. Pertama kita buka dahulu situs Bootstrap di www.getbootstrap.com Lalu kita klik ke link dokumentasi. Kita langsung dibawa ke halaman perkenalan Bootstrap. Kalau kita geser ke bawah, kita akan menemukan starter template yaitu HTML boilerplate untuk menggunakan Bootstrap. Kita tinggal copy source code ini. Cara copy ini juga gampang ya, kita tinggal klik tombol copy yang berada di sebelah kanan atas. Lalu kita pindah ke Atom. Saya sudah menyediakan file baru dengan nama bootstrap.html. Kita tinggal paste. Kita simpan dan kita buka di browser. Dan kita pun sudah berhasil menggunakan Bootstrap. Gampang ya. Ini adalah halaman pertama Bootstrap kita. Isinya adalah judul Hello World. Ini sudah menjadi standar setiap kali kita belajar bahasa pemograman baru. Maka tugas pertama kita adalah menampilkan tulisan Hello World di layar. Perhatikan judul di sini sudah tidak memiliki margin, baik di bagian atas maupun kirinya. Karena Bootstrap secara default sudah melakukan CSS reset. Perhatikan juga pada saat saya mengecilkan browser, judul pada Bootstrap mengalami perubahan ukuran. mengecil pada saat browser dikecilkan. Dan membesar pada saat browser dibesarkan. Sekarang kita lihat kembali ke boilerplate yang diberikan oleh Bootstrap. Kurang lebih sama dengan HTML boilerplate ya. Di sini kita bisa melihat ada meta viewport. Ini adalah meta yang wajib harus ada untuk situs responsif. Dengan memberikan nilai width sama dengan device width, artinya kita menyuruh browser untuk memanfaatkan seluruh lebar perangkat yang sedang digunakan. Dan dengan memberikan nilai initial scale sama dengan 1, artinya kita meminta browser untuk menampilkan konten kita dalam ukuran normal. Jadi tidak diperbesar maupun diperkecil. Di bawah meta viewport, kita bisa menemukan link ke kode CSS Bootstrap. Pada saat video ini dibuat, Bootstrap yang default digunakan saat ini adalah versi 5.0.2. Tentunya versi ini akan selalu diupdate. Jadi bila teman-teman mengakses Bootstrap saat ini, mungkin versinya sudah berubah. Namun selagi nilai versi awalnya masih tetap 5. Maka tidak masalah ya, karena biasanya cara menggunakan Bootstrap masih tetap sama. Perhatikan di sini kita langsung menggunakan link menuju CDN atau Content Delivery Network yang berada di cdn.jsdelivery.net. Hal ini memberikan banyak keuntungan untuk kita. Yang pertama adalah kita sudah tidak perlu lagi mengunduh Bootstrap dan melakukan instalasi di komputer kita. Dan keuntungan berikutnya adalah kita tidak perlu menanggung biaya bandwidth dari kode Bootstrap karena bandwidthnya ditanggung oleh CDN. Namun kekurangannya, pada saat kita melakukan pemograman menggunakan Bootstrap, maka komputer kita harus tetap terhubung ke internet. Kode Bootstrap berikutnya berada di bagian paling bawah. Tepatnya di sebelum tag penutup bodi. Di sini Bootstrap membutuhkan link ke JavaScript Bootstrap dan Popper. Kalau di Bootstrap versi sebelumnya, ada satu link lagi menuju ke jQuery. Namun sejak versi 5, Bootstrap sudah tidak lagi menggunakan jQuery. Nah, kalau kita lihat ke kode boilerplate, di sini kita disuruh memilih di antara dua opsi. Opsi pertama yang secara default terpilih adalah kita menggunakan Script Bootstrap dan Popper yang sudah digabung menjadi satu file. Hal ini akan menghemat jumlah request ke CDN. Karena yang tadinya harus request dua file yang berbeda, sekarang cukup request satu file saja. Sedangkan di opsi kedua, kita menuliskan dua link ke kode JavaScript. Yang pertama adalah khusus ke Popper. Sedangkan yang kedua adalah ke Bootstrap-nya. Opsi kedua ini digunakan apabila kita juga menggunakan Script Popper di dalam kode yang kita tulis. Berhubung biasanya kita hanya menggunakan Bootstrap saja, tidak menggunakan Popper-nya, maka kita hapus opsi kedua dari kode Bootstrap. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakan fitur-fitur yang dijelaskan di dalam dokumentasi Bootstrap ini. Sebagai contoh, kita coba yang gampang terlebih dahulu. Misalkan kita pilih komponen, lalu kita pilih alert. Di sini kita bisa menampilkan pesan peringatan pada halaman situs kita dengan menggunakan warna tertentu. Sudah ada beberapa contoh ya. Misalkan pesan Primary menggunakan warna latar belakang biru. Pesan Secondary menggunakan warna abu-abu. Pesan Sukses menggunakan warna hijau. Pesan Danger menggunakan warna merah. Dan selanjutnya. Bagaimana cara membuat pesan peringatan seperti ini? Kita tinggal lihat source code di bawahnya. Apabila kita ingin memberikan pesan Primary, kita tinggal copy source code bagian Primary. Dan kita paste ke source code kita. Sedangkan kalau kita ingin membuat pesan Danger, kita tinggal copy paste ke yang bagian Danger. Selanjutnya kita bisa mencoba untuk membuat komponen yang lebih rumit. Misalkan Navbar. Kita lihat kembali ke dokumentasi Bootstrap. Kita pilih komponen Navbar. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Kita tinggal copy source code-nya. Dan kita paste ke source code kita. Sekarang kita sudah mendapatkan sebuah Navbar yang responsif. pada saat kita mengecilkan browser. Navbar secara otomatis berubah menjadi hamburger icon. Yang kalau kita klik, bisa menampilkan navigasi secara vertikal. Jadi beginilah kurang lebih cara kita untuk menggunakan Bootstrap. Kita tinggal memilih fitur apa yang hendak kita gunakan dari dokumentasi Bootstrap. Kemudian kita lihat contoh cara penggunaannya. Dan kita bisa langsung copy paste kode dari dokumentasi tersebut. Jadi kita tinggal melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai contoh, misalkan pada drop-down ini, kita hendak mengganti kata action dan another action menjadi aksi dan aksi lainnya. Jadi kita tinggal lihat kembali ke kode HTML. Kita cari kontennya action dan another action. Tinggal kita ganti menjadi aksi dan aksi lainnya. Dengan menggunakan Bootstrap, kita bisa dengan cepat membangun sebuah situs yang bersifat responsif. Ini adalah keunggulan utama Bootstrap ya. Kalau kita lihat di halaman utama Bootstrap, maka kita bisa melihat kata-kata di paling awal adalah build fast dan quickly design. Sebagai contoh, bagian navigasi ini saja ya. Tadinya kita harus menuliskan sendiri kode CSS dan JavaScript-nya. Mungkin butuh waktu hingga beberapa hari kerja. Sekarang tinggal sekali copy paste saja langsung kelar. Jadi kita bisa menghemat banyak waktu. Pada playlist ini, kita akan belajar mengenai cara menggunakan fitur-fitur Bootstrap untuk membuat situs replika laris pos. Dimulai dari bagian paling atas, kita menggunakan komponen navbar, di mana pada bagian kirinya kita memperlihatkan logo brand. Sedangkan menu-menu navigasi berada di sebelah kanan. Dan pada saat browser diperkecil. Nantinya menu akan berubah menjadi hamburger icon yang apabila diklik akan menampilkan menu secara vertikal. Selanjutnya kita akan menggunakan komponen yang pada Bootstrap versi 4 disebut dengan nama Jumbo Tron. Di sini kita menampilkan konten yang paling penting dari situs kita dalam ukuran besar. Pada Bootstrap versi 5, komponen Jumbo Tron sudah dihilangkan. Namun kita masih bisa membuat sendiri dengan mudah menggunakan utilities. Lalu pada bagian fitur, di sini kita akan belajar mengenai Bootstrap Grid System, sehingga kita bisa mengatur agar konten kita ditampilkan 3 fitur per baris pada saat browser berukuran besar. Berubah menjadi 2 fitur per baris pada saat browser berukuran menengah. Dan berubah lagi menjadi 1 fitur per baris pada saat browser berukuran kecil. Untuk bagian testimoni, kita akan menggunakan komponen carousel. Jadi pada tempat yang sama kita bisa menampilkan beberapa testimoni yang secara berkala akan otomatis bergeser. Pada sebelah kiri dan kanan juga terdapat tombol arrow yang bisa kita gunakan untuk menggeser testimoni. Kemudian untuk bagian harga, di sini kita menggunakan komponen card. Di sini terdapat 2 buah card yang di kiri dengan warna abu-abu, sedangkan card di sebelah kanan sengaja kita beri highlight menggunakan warna primary. Dengan tujuan agar pengunjung situs kita lebih memperhatikan paket yang platinum. Di bagian bawah, kita akan belajar mengenai cara menggunakan Bootstrap Grid System untuk menampilkan tabel perbandingan antara paket gold dan platinum. Pada tabel ini, kita menambahkan warna latar belakang biru di setiap baris yang ganjil, sedangkan baris yang genap menggunakan warna latar belakang putih. Tujuannya agar kita bisa lebih mudah melihat data per barisnya. Kemudian apabila kita mengarahkan mouse ke atas tabel, maka data pada baris yang ditunjuk oleh mouse akan berubah menjadi warna biru. Dan pada bagian terakhir, kita akan menggunakan fitur form pada Bootstrap untuk membuat bagian hubungi kami. Di sini ada perubahan pada Bootstrap versi 5 dibandingkan dengan versi sebelumnya, di mana pada saat kita memberikan fokus pada salah satu input, maka di sekeliling input tersebut akan keluar shadow berwarna biru sehingga kelihatan lebih cantik. Begitu juga kita lihat pada radio button-nya. Oke, sampai di sini kita telah mempelajari apakah itu Bootstrap, bagaimana cara menggunakannya, dan gambaran umum mengenai apa saja yang bisa kita buat menggunakan Bootstrap. Di video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai komponen pertama yang akan kita gunakan pada situs kita, yaitu bagian navigasi. Namun sebelum melanjutkan, saya ingin memberitahukan dahulu bagi teman-teman yang sedang mempelajari pemograman front-end, bahwa materi Bootstrap ini bersifat opsional. Boleh dipelajari, dan boleh juga tidak. Jadi teman-teman hanya perlu melanjutkan video pada playlist ini apabila teman-teman memutuskan untuk menggunakan Bootstrap di dalam pemogramannya. Di sisi lain, apabila teman-teman atau mungkin kantor tempat bekerjanya memutuskan untuk tidak menggunakan Bootstrap, maka teman-teman bisa langsung melanjutkan ke materi pelajaran front-end berikutnya, yaitu JavaScript. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel SkySenseSolution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.